Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Masih lemes ya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pada pagi yang indah ini, kita diberikan kesempatan untuk dapat menyapa saudara seiman kita. Yang di sebelah kiri, sebelah kanan, depan belakang, dengan mengucapkan salam, Selamat pagi, Yesus mengasihimu. Mari saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, ada sukacita saudara, karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus dan merupakan komunitas yang saling mengasihi. Pada pagi hari ini, kita dipersiapkan untuk menghadiri ibadah pada hari ini dan kita harus siap bahwa kita datang di baiknya adalah untuk beribadah, memuliakan namanya, dan mendengarkan akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Depoda Vivi dari GKI Bobot Sari. Dan majelis jemaat juga mengucapkan selamat datang pada jemaat yang baru pertama kali hadir untuk mengikuti ibadah di GKI Peterongan hari ini. Sebelum mulai kebaktian, saya akan membacakan beberapa wartalisan. Yang pertama, anggota jemaat diundang untuk menghadiri malam puji dan doa pada hari Kamis 26 April, jam setengah tujuh malam, dengan tema Tetap Semangat di Usia Senja, pemimpin Bapak Elia Budiwiono. Yang kedua, menghimbau kepada seluruh anggota jemaat untuk meminjam, yang meminjam buku di perpustakaan, diharapkan dapat mengembalikan buku yang dipinjam sesuai waktu yang ditetapkan. Dan yang ketiga, pada rangkaian Pascah ini, Panitia Pascah mengajak seluruh anggota jemaat untuk bisa ikut melayani dalam peduli kasih, yaitu berupa makan gratis, yang disediakan pada tanggal 28 April dan 5 Mei di lapangan parkir Sompok. Keterangan dapat dibaca lebih lanjut di kuarta. Mari jemaat dengan bangkit berdiri, kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian, Kristus bangkit, dia sungguh bangkit. Tidak, dia sungguh bangkit. Tidak, dia sungguh bangkit. Terima kasih telah menonton 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 Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih telah menonton Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Mari kita bersama-sama merenungkan ketika di dalam Injil Lukas diceritakan bahwa ada peristiwa ini. Petrus berkata, Tidak, aku tidak tahu apa yang kamu katakan dan seketika itu juga sementara ia masih berkata-kata berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, dan Petrus pergi keluar dan menangis terseduh-seduh. Kita renungkan, hubunganku dengan Tuhan cukup baik. Aku biasa memohon sesuatu kepadanya, berbicara dengannya, memujinya, bersyukur kepadanya. Tetapi, sudah lama aku merasa kurang enak, sebab aku selalu merasa bahwa ia ingin agar aku memandang matanya. Dan aku tidak mau. Aku mau berbicara, tetapi aku melihat ke arah lain kalau ku rasa ia memandangku. Selalu aku berpaling ke arah lain, dan aku tahu apa sebabnya. Sebab aku takut, kusangka di sana, di dalam tatapan mata Yesus itu, aku akan menghadapi tuduhan dosa yang belum kusesali. Kukira di sana, aku akan menghadapi suatu tuntutan, ada sesuatu yang diinginkannya dariku. Akhirnya, pada suatu hari kukumpulkan seluruh keberanianku dan kupandang dia. Ternyata, tidak ada tuduhan, tidak ada tuntutan. Matanya hanya berkata, aku mencintaimu. Lama aku memandang mata itu, dengan tajam dan penuh perhatian. Dan satu-satunya pesan tetap sama, aku mencintaimu. Lalu aku keluar, dan seperti Petrus, aku menangis. Saudaraku, kerap kali kita diperhadapkan pada situasi seperti itu. Kerap kali kita merasa bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan menuntut kita atas dosa yang masih belum bisa kita tinggalkan. Tetapi, Tuhan selalu mengatakan pesannya pada kita. Bahwa Tuhan mencintai kita dan menerima kita apadanya. Jangan takut menghampiri dia, mengakui segala keterbatasan dan penyesalan kita, kegagalan kita. Saat ini, mari kita bawa segala dosa dan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun. Dan mari Bapak Ibu Saudara mengungkapkan penyesalan secara pribadi. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami. Kami datang kepadamu saat ini, mengumpulkan segenap keberanian kami untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Dan inilah dosa-dosa kami. Itulah segala kesalahan yang kami berbuat, Tuhan. Yang bahkan ada di antaranya yang begitu sulit untuk kami tinggalkan. Dan kebiasaan-kebiasaan kami sebagai manusia lama yang masih melekat di dalam diri kami. Kami seringkali menghindar dan kami masih membawa semuanya itu kemanapun kami pergi. Tetapi semakin kami menghindar darimu, semakin kami merasakan gelisah, semakin kami merasa tidak nyaman dan kehilangan damai sejahtera. Dan karena itu, Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Sebagaimana tatapan yang dirasakan oleh Petrus ketika dia menyadari segala kegagalannya, keberadaan dirinya, terapuhannya. Engkau tetap menyampaikan pesan bahwa engkau mengasihinya. Dan pesan itu saat ini juga kami terima. Engkau menerima kami apa adanya kami. Engkau mengampuni kami. Engkau mencintai kami. Dan biarlah, semuanya itu boleh semakin memantapkan kami untuk terus beriman teguh kepadamu dan berani menghampiri tahta kekudusanmu. Karena kami percaya, disanalah kami akan beroleh pemulihan. Inilah pengakuan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan sungguh baik. Dia menyediakan anugerahnya bagi setiap orang yang mengakui dosa dan kesalahannya. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Salam damai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Ya menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang hibur karena aku Kau sediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Kebajikan dan kemurahan Akan mengikutiku Dan ku kan diam di rumah Tuhan Sepanjang masa Kau Tuhan adalah Kembalaku yang baik Kau tahan takut Kau tahan takut Jemaat yang dikasih Tuhan Bacaan kedua Diambil dari 1 Yohanes 3 Ayat 16 sampai 24 1 Yohanes 3 Ayat 16 sampai 24 Dalam perikub ini penulis surat Yohanes Ingin menyatakan Bahwa kasih Kristus Haruslah dibagikan Kasih tidak hanya diwujudkan Dalam perkataan Tetapi nyata Dengan perbuatan Dan dalam kebenaran Beginilah firman Tuhan Demikianlah kita ketahui Kasih Kristus Yaitu Bahwa ia telah menyerahkan Nyawanya untuk kita Jadi Kita pun wajib Menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Barang siapa Mempunyai harta duniawi Dan melihat saudaranya Menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya Terhadap saudaranya itu Bagaimanakah kasih Allah Dapat tetap Di dalam dirinya Anak-anakku Marilah kita mengasihi Bukan dengan perkataan Atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan Dan dalam kebenaran Demikianlah kita ketahui Bahwa kita berasal Dari kebenaran Demikian pula Kita boleh menenangkan Menenangkan hati kita Di hadapan Allah Sebab Jika kita diduduh olehnya Allah adalah Lebih besar daripada hati kita Serta mengetahui Segala sesuatu Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau hati kita Tidak menuduh kita Maka kita mempunyai Keberanian percaya Untuk mendekati Allah Dan apa saja yang kita minta Kita memperolehnya Daripadanya Karena kita menuruti Segala perintahnya Dan berbuat Apa yang berkenan Kepadanya Dan inilah perintahnya itu Supaya kita percaya Akan nama Yesus Kristus Anaknya Dan supaya kita saling Mengasihi Sesuai dengan perintah Yang diberikan Kristus kepada kita Barang siapa menuruti Segala perintahnya Ia diam di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Dan demikianlah kita ketahui Bahwa Allah ada di dalam kita Yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita Demikianlah firman Tuhan Sampai jumpa di dalam Sampai jumpa di dalam Sampai jumpa di dalam Sub indo by broth3rmax Saudaraku dengarlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18 Akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu Akulah gembala yang baik Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku Sama seperti bapak mengenal aku dan aku mengenal bapak Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini Domba-domba itu harus kutuntun juga Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala Bapak mengasihi aku Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Seorang pendeta teman saya menceritakan pengalaman yang dirasakannya Dia melayani Tuhan sebagai pendeta di sebuah jemaat terpencil di luar pulau Jawa Dan dia sudah lama melayani Tuhan dengan berbagai macam pengalaman hidup yang dia rasakan sebagai hamba Tuhan Sebagai gembala Sebagai seorang pendeta Dan di daerah terpencil itu Biasanya dia menerima ungkapan syukur dari jemaat Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa hasil panenan Tetapi rupa-rupanya pada waktu itu Terjadi sebuah musibah musim paceklik Dan di daerah itu Banyak orang yang sudah kehabisan bahan makanan Demikian juga dialami oleh dia sebagai seorang pendeta Yang juga Selama ini menerima kiriman bahan-bahan makanan hasil panenan jemaatnya Sampai suatu ketika Yang ada di dalam kehidupan keluarganya itu Hanya tinggal makanan itu Dan beras pun tinggal sedikit Padahal dia itu memiliki seorang anak balita Yang masih membutuhkan makan Dan biasanya Beras untuk bikin bubur untuk anaknya Dan dia itu berdoa Tuhan ini adalah beras terakhir yang aku miliki Kalau selama ini dalam pengalaman hidupku Untuk aku sendiri tidak makan aku kuat Tetapi aku sekarang memiliki anak yang begitu kecil Dia membutuhkan makan Tuhan Tuhan tolong kasihanilah hambamu ini Dan kemudian dia memasak itu beras terakhir Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya Dan Ketika hari itu berlalu Malam berlalu Dan esok pagi Dia masih tidak menemukan terjadi apa-apa di dalam hidupnya Dengan doa-doa yang selama ini dia panjatkan Sampai akhirnya dia terus berdoa Tuhan tolong kasihanilah Anakku butuh makan Tuhan Apalagi ketika dia mendengar anaknya itu menangis Karena lapar Dan dia itu berdoa di pastori Tetapi belum mantap Kemudian dia berdoa di gereja Di depan mimbar Dia berdoa memohon pada Tuhan Tuhan ampuni aku Aku telah melayani Engkau Teman-temanku telah melayani Engkau Dan mereka memilih untuk melayani di kota Di Pulau Jawa Dulu ketika aku mau melayani Engkau di tempat ini Tuhan Aku percaya Bahwa Engkau akan menolong aku Dan aku mantap Aku memilih melayani Engkau di tempat terpencil ini Tuhan Tetapi Tuhan saat ini tolong aku Tuhan Tolong aku Dan doanya itu panjang Dan dia mulai mengatakan segala kegelisahannya Dia mengungkapkan segala hal Dan dia mulai membandingkan apa Yang dialami dengan apa yang dirasakan oleh teman-temannya Yang melayani di tempat lain Dan pada waktu itu dia menangis Tuhan Tolong Tuhan Dan tidak terjadi apa-apa Tetapi pada waktu itu tiba-tiba Angin itu berembus kencang Dan pintu di samping gereja Itu tiba-tiba terbuka Dan pada waktu itu dia kaget Tiba-tiba angin begitu kencang Dan kemudian dia Beranjak ke pintu itu Untuk menutup kembali pintu yang terbuka oleh angin itu Tetapi belum juga dia sampai ke sana Dia itu mendapati bahwa angin itu Berembus semakin kencang Dan menjatuhkan vas bunga yang ada di mimbar Dan pada waktu itu dia mulai gelisah Dan dia menuju ke mimbar itu kembali Untuk merapikan vas bunga itu Dan sungguh alangkah terkejutnya Ketika dia mendapati bahwa di antara pecahan vas itu Dia menemukan disitu ada beras Dan pada waktu itu dia tidak percaya bahwa dia itu melihat beras disitu Dan dia mulai melihat lagi vas-vas yang lain Dia kumpulkan vas-vas di gereja dan juga yang ada di pastori Yang ada di konsistori dia kumpulkan Ternyata vas-vas itu berisi beras Dan pada waktu itu dia menangis Menangis Tuhan tolong ampuni aku Ampuni aku yang selama ini tidak lagi mengalami perjumpaan dengan engkau Yang selama ini sudah mulai melupakan kebaikanmu Ampuni aku yang sudah mulai meragukan engkau Dia menangis Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Pendeta sebelumnya itu mengisi vas-vas itu dengan beras Untuk merangkai bunga Biasanya kan diisi dengan pasir Tetapi itu diisi dengan beras Dan itu menjadi cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya Ketika pendeta muda itu mengalami pergumulan di dalam hidupnya Dan itu dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Di dalam hidup ini kita tahu bahwa ada banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup kita Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup yang membuat kita menyadari bahwa Allah itu begitu baik Tetapi ketika kita berhadapan dengan kesulitan Dan seringkali pengalaman-pengalaman itu membuat kita itu tidak lagi mengingatnya Karena kita fokus kepada persoalan hidup kita Padahal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita tahu bahwa manusia itu dianugerai oleh Tuhan sebuah otak Tetapi otak manusia itu Itu sungguh sangat luar biasa Otak yang kecil itu Ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Ada belahan otak kiri dan belahan otak kanan Otak kiri itu biasa dipergunakan untuk perhitungan matematis Belajar bahasa Belajar membaca, menulis Dan juga ketika kita menggunakan otak kiri ini untuk logika Untuk berpikir logis Urutan, sistematis, dan juga analisis kita menggunakan otak kiri Sedangkan belahan otak kanan kita bergunakan untuk mengembangkan daya kreativitas kita Bermain musik, seni, bahkan bermimpi dan bermain melodi Itu menggunakan otak kanan kita Dan kapasitas memori otak kita menurut penelitian Itu dikatakan bahwa kapasitas otak kita itu adalah 1 petabyte Atau 10 juta gigabyte Coba bayangkan kalau bapak ibu saudara punya ponsel Dengan kapasitas seperti itu Senangnya luar biasa ya Bisa download apa saja Dan wah itu tidak terbatas 10 juta gigabyte Dan pasti harganya sangat mahal Dan rupa-rupanya otak kita itu memiliki kapasitas menyimpan memori itu seperti itu Sebegitu besarnya Jadi dengan demikian di dalam memori kita itu tersimpan ada banyak sekali Pengalaman-pengalaman Baik yang itu kita masukkan secara sengaja Maupun yang itu terjadi karena pengalaman hidup kita Lalu bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Kalau kita sebagai orang percaya Kita mengalami pengalaman-pengalaman seperti apa yang kemudian kita simpan di dalam memori otak kita Dan kita melihat kita belajar dari pengalaman Petrus dan juga teman-temannya Petrus pada waktu itu di dalam bacaan pertama dikatakan bahwa dia justru menghadapi tuduhan karena perbuatan baiknya Karena perbuatan baiknya itu dia justru ditangkap Tetapi hal itu justru tidak membuat dia gentar Tetapi dikatakan di dalam kisah para rasul 4 ayat 10 Maka ketahuilah oleh kamu sekalian Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nasaret yang telah kamu salibkan Tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati Jadi rupa-rupanya hal itu justru dipakai oleh Petrus Untuk mengungkapkan pengalaman hidupnya bersama dengan gurunya Sekalipun mungkin pengalaman kebersamaan dengan gurunya itu hanya sekitar 3 tahunan Tetapi hal itu benar-benar tersimpan di dalam memori otak Petrus Sehingga kemudian hal itu sekalipun dia berhadapan dengan situasi bahwa Karena berbuat baik saja ditangkap Tetapi dia tidak gentar Dan kemudian di dalam kisah para rasul 4 ayat 20 dikatakan Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat Dan yang telah kami dengar Jadi Petrus menyadari bahwa pengalaman hidup bersama dengan gurunya itu bukanlah sesuatu yang harus dia simpan Tetapi justru pengalaman hidup itu menumbuhkan keberanian di dalam dirinya Sehingga sekalipun dia berhadapan dengan situasi yang sangat sulit Yang membuat dia takut dan gentar semestinya Tetapi justru malah menumbuhkan keberanian Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Hal itu terjadi juga karena kesaksian yang diungkapkan oleh Yesus sendiri Kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri Bahwa dia mengungkapkan bahwa dia adalah gembala yang baik Yesus memberitakan kesaksian tentang dirinya sendiri sebagai gembala yang baik Dan kesaksiannya itu bukan hanya sekedar kata-kata Tetapi sungguh-sungguh dilakukan oleh Yesus Dan dia mengungkapkan di dalam bacaan kita perbedaan antara gembala yang baik dengan orang upahan Kalau gembala yang baik dia menyerahkan nyawanya Untuk melindungi domba-dombanya sedangkan orang upahan Kalau serigala datang dia itu akan segera lari menyelamatkan diri Gembala yang baik Kesaksian Yesus tentang dirinya itu diungkapkan bukan dengan kata-kata saja Tetapi dengan penyerahan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita Dan apa yang dilihat Apa yang didengar Bahkan apa yang dialami oleh Petrus dan juga murid-muridnya itu Tersimpan di dalam memorinya Dan itulah yang kemudian menumbuhkan keberanian Di dalam diri Petrus dan juga teman-temannya untuk bersaksi Untuk tetap melakukan kebaikan sekalipun dia berhadapan dengan tantangan Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita ini adalah domba-domba Allah Kita sendiri sudah mengalami berbagai macam peristiwa Dan berbagai macam pengalaman hidup beriman kita Lalu yang menjadi pertanyaan Memori seperti apa yang kita punya dalam perjalanan iman kita Selama kita mengikut Yesus Selama kita menjadi orang yang percaya memori seperti apa yang ada di dalam diri kita Apakah memori tentang ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan Dan kemudian kita ingat bahwa kita hanya punya banyak persoalan Dan kita lupa ketika kita ditolong Tuhan Sehingga kemudian ketika kita kembali berhadapan dengan persoalan Yang ada yang tertuang di dalam tindakan kita Dalam respon kita itu adalah Perasaan takut Bahkan mungkin menyangkal Tuhan Marah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Orang dewasa itu belajar dengan dua modus Yang pertama itu karena kesadaran tinggi Karena dia rendah hati Dia menyadari oh aku ini perlu belajar ini Karena aku tidak mengetahui Karena aku tidak paham Maka aku perlu belajar Dan karena itu dia sadar Dia perlu belajar Tetapi modus yang kedua Itu karena dipaksa oleh keadaan Dan karena dihajar Tuhan Tapi kalau kita melihat mendengar kata dihajar Tuhan Di dalam kitab peratapan sendiri dikatakan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihnya Bukan karena kebencian Tetapi Tuhan menghajar umat yang dikasihnya Supaya umat yang dikasihnya itu merasakan cinta kasih Tuhan Jadi orang-orang dewasa yang dihajar oleh Tuhan Dipaksa oleh keadaan untuk belajar sesuatu Nah itulah cara belajar orang dewasa Dan kita mengalami keduanya Kadang kita sadar Kita belajar Kita perlu belajar Kita belajar firman Tuhan Supaya kita bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan Tapi kalau kita juga tidak mengerti Tidak memahami Bahkan melalui apa yang dialami oleh orang lain Melalui pengalaman orang lain Kita tidak juga bisa belajar Kita dipaksa oleh keadaan Belajar melalui pengalaman hidup kita Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Jika saat ini di dalam pertemuan-pertemuan ibadah Kita ini diajar oleh Tuhan Dan kehadiran Bapak Ibu Saudara disini itu karena kesadaran ingin belajar akan firman Tuhan Dan karena itu disini juga diungkapkan Dan inilah perintah itu Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya Dan supaya kita saling mengasihi Dalam pertemuan ibadah ini kita diajar untuk saling mengasihi Menjadi komunitas yang mengasihi Percaya Dan inilah perintah itu Supaya kita percaya Bapak Ibu Saudara tahu arti kata percaya? Percaya Apakah percaya itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Percaya itu adalah mengakui atau yakin Bahwa sesuatu itu benar-benar ada Atau mengakui kekuasaannya Jadi jika subyek percaya itu adalah Allah Maka berarti mengakui atau yakin Bahwa Allah itu memang benar-benar ada Nyata Dan bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu Jadi kalau kita percaya pada Allah Berarti kita itu mengakui Allah ada Kita mengakui kekuasaannya Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tetapi apakah cukup dengan percaya yang seperti itu? Apakah Tuhan ingin kita itu memiliki percaya yang hanya seperti itu? Kalau seperti itu Percaya bahwa Tuhan ada Tuhan berkuasa Wah semua orang juga percaya Ya banyak orang percaya ya Kecuali orang yang memang tidak mengakui keberadaan Tuhan Dan kita lihat satu nas di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 Dikatakan Engkau percaya Bahwa hanya ada satu Allah saja Itu baik Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu Dan mereka gemetar Jadi Kalau kita itu percaya hanya sebatas mengakui bahwa Allah itu ada Berarti percaya kita sama dengan percayanya? Ya bukan saya yang mengatakan ya Bapak ibu saudara mengatakan Karena berdasarkan firman ini juga Firman ini mengatakan Setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar Jadi tidak cukup Kalau kita itu hanya mengaku bahwa Tuhan itu ada Tidak cukup kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik Lalu bagaimana kita harus percaya? Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan percaya Yang Allah inginkan itu adalah sikap hati Sikap hati yang setuju dengan menerima, membenarkan, menuruti Bergantung sepenuhnya kepada yang kita percayai Dengan demikian Karena kita itu setuju dengan menerima dan bergantung sepenuhnya Maka dampak percaya ini adalah bahwa seseorang itu akan mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh yang dia percayai Kalau kita percaya pada Allah berarti dampaknya adalah bahwa kita itu mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah yang kita percayai Jadi percaya yang benar itu bukan hanya sekedar melalui ucapan bibir Tetapi percaya yang benar itu akan membuahkan seseorang untuk melakukan firman Allah Dengan sungguh dan tanpa paksaan Sama juga dengan cinta yang besar Itu adalah cinta yang diberikan dengan kerelaan hati bukan karena paksaan Dan seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Dikatakan di dalam nas kita tadi bahwa Yesus menyerahkan dirinya Menyerahkan nyawanya dengan suka rela Bukan karena dipaksa oleh keadaan Tetapi dia menyerahkannya Dalam bacaan tadi ditegaskan Bahwa aku menyerahkan Ya tidak seorang pun mengambilnya daripadaku Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku Jadi cinta yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu bukan cinta karena paksaan Tetapi dengan kesadaran diri dia menyerahkan nyawanya Karena dia mengasihi kita dengan cintanya yang sungguh-sungguh Sama juga percaya yang benar itu akan membuahkan seseorang itu untuk melakukan firman Allah itu Tanpa paksaan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Sesuai dengan tema kita Perintah atau firman Allah itu dirangkum di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 Anak-anakku Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Lalu sekarang bagaimana respon kita Ketika kita sudah menerima kasih Tuhan yang sudah begitu sempurna Bagaimana respon kita ketika kita ini mengatakan diri kita itu sebagai orang yang percaya Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan respon itu menjadi sesuatu yang sangat penting Kita hidup di dunia ini itu seperti di dalam lingkaran Ada lingkaran yaitu lingkaran dimana segala sesuatu ini tidak dapat kita kendalikan Dan hal ini bisa meliputi kita itu lahir dimana Kita lahir dari orang tua yang seperti apa Warna kulit kita apa Kita itu dari suku apa Itu adalah hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan Kita tidak bisa memilih orang tua kita Aku mau milih dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang kaya Yang orang tuanya itu mencintai dan bertanggung jawab Kita tidak bisa memilih itu Dan itu tidak dapat kita kendalikan Tetapi ada satu lingkaran kecil Itu adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan Dan itu meliputi apa Lingkaran itu meliputi Pilihan kita Tanggung jawab kita Respon kita Reaksi kita Dan itulah yang ada di bawah kendali kita Kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak dapat kita kendalikan Tetapi kita dapat mengendalikan reaksi kita Kita tidak bisa memilih orang tua kita seperti apa Tetapi ketika orang tua kita adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab Atau tidak mengasih kita Kita bisa berkuasa memilih, menentukan, merespon Apakah aku juga akan menjadi orang tua yang Menjadi anak yang melawan orang tua Dan nanti kalau aku sudah menjadi orang tua Juga aku memilih menjadi orang tua seperti itu Atau justru sebaliknya Kita memilih Oke Orang tuaku seperti itu Biarlah itu tanggung jawab orang tuaku pada Allah Sebab firman Tuhan mengatakan Hormatilah ayahmu dan ibumu Titik Maka engkau akan diberkati Tidak ada embel-embel Kalau orang tuamu baik Kalau orang tuamu bertanggung jawab Tidak ada embel-embel itu Sebagai anak tanggung jawab adalah Hormati dan kasih orang tua Dan karena itu aku merespon Keadaanku ini Dengan tetap mengasih dan menghormati orang tuaku Itu yang dapat kita kendalikan Sama juga Ketika kita melakukan kebaikan Kita tidak bisa memaksa orang lain Untuk menerima kebaikan kita Bisa jadi orang lain itu justru malah membenci kita Mengatakanlah Dia itu berbuat baik kan ada pamrihnya Eh malah di belakang Mengatakan segala sesuatu yang buruk tentang kita Oke Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan Tetapi ada satu yang dapat kita kendalikan Adalah reaksi kita terhadap hal itu Apakah kita memilih Akan berhenti berbuat baik Atau kita tetap berbuat baik sekalipun Untuk hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan Itu kita tidak bisa berbuat apa-apa Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tuhan memberikan kepada kita Suatu kuasa Sesuatu yang dapat kita kendalikan Dan itu Meskipun kecil Akan mempengaruhi seluruh warna hidup kita Sekalipun lingkaran kecil itu Tetapi itu mempengaruhi seluruh hidup kita Kalau respon kita baik dan benar Itu akan membuahkan kita untuk melakukan tindakan yang benar Dan buah daripadanya itu adalah sukacita Kalau ada orang yang kita cintai Kita berbuat baik padanya Tapi dia jahat pada kita Kalau respon kita itu justru kita marah Kita jengkel Maka kita kehilangan sukacita Dan akhirnya yang kita lakukan itu sia-sia Cinta kita itu sia-sia Dan cinta kita itu tetap tidak bisa disebut cinta Karena apa? Itu berarti bisnis Cinta Yang diberikan Tetapi menuntut balasan cinta itu Itu bukan cinta namanya Kasih Yang masih menuntut balasan kasih Dari orang yang kita kasih itu Bukan kasih namanya Tetapi itu bisnis Pertukaran Aku kasih apa? Kamu kasih apa balik? Di dalam cinta itu tidak ada tuntutan balik Dan itu yang sudah diteladankan oleh Yesus Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Apa yang dilakukan oleh Petrus dan juga teman-temannya Melalui pengalaman hidup bersama dengan gurunya itu Pengalaman itu tersimpan di dalam memorinya Dan itu membuahkan tindakan Berani Karena dia memilih Memori-memori yang baik Yang tersimpan di dalam otaknya Dan kita memiliki kekuasaan untuk itu Dalam pengalaman hidup kita Memori seperti apa yang mau kita simpan Dan semuanya itu akan berpengaruh pada tindakan Yang kita berbuat Kita tidak perlu menanti-nanti atau menunggu-nunggu Kita hanya bisa melihat Coba Kalau seseorang itu menuang air dari teko Kedalam gelas Air yang ada di dalam teko Yang dimasukkan dalam teko itulah yang nanti akan tertuang Kalau yang dimasukkan itu adalah air Yang keruh Maka yang keluarpun adalah keruh Tapi kalau yang dimasukkan itu adalah air yang jernih Maka yang keluarpun akan jernih Kalau yang dimasukkan itu adalah air teh Maka yang keluarpun adalah air teh Sama juga Apabila kita memasukkan ke dalam memori kita Itu segala sesuatu yang baik Tentang Allah, tentang sesama kita, tentang keadaan Maka yang muncul dalam tindakan kita Dalam tutur kata kita pun adalah hal yang baik Tapi kalau terus yang kita masukkan itu adalah kekecewaan Sakit hati, ketidakadilan Yang tertuang dalam pikiran kita itu Yang kita masukkan dalam pikiran kita itu akan tertuang Dalam tindakan kita Kita mencurigai orang Kita pun akan bersikap seperti itu terhadap orang lain Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita punya pilihan itu Itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Sebagai komunitas yang sudah merasakan Kristus sebagai gembala yang baik Yang seperti di dalam Masmur 23 Bahwa dia menyediakan bagi kita segala sesuatu yang kita perlukan Kita tidak perlu takut dan khawatir Dan keadaan apapun tidak akan menghentikan kita untuk berbuat kasih Dan perbuatan kasih seperti yang ditayangkan di dalam video ini Biarlah boleh menginspirasi kita Seorang pria Yang setiap pagi dia beraktifitas Ketika dia mendapati keadaan itu Dia berbuat Oh ada pot Yang pohonnya kering Dia taruh disitu Ketika ada orang yang berjualan dan mengalami kesulitan Dia bantu Dia makan di restoran tiba-tiba ada anjing kelaparan Mendekati dia Dia berikan bagiannya Ada pengemis dikatakan disitu untuk pendidikan Dia punya uang hanya itu Tapi dia berikan Dia memberikan pisang kepada tetangganya yang lanjut usia Kau jadah erai Tak kau tambah di hidup Dia lakukan itu terus Bahkan sampai pedagang pun sudah terbiasa sampai menunggu Anjing pun seperti itu Dan pengemis itu pun selalu menanti Sampai orang yang menyaksikan itu pun geleng-geleng kepala Kok ada orang seperti itu dan mau melakukan itu Ganjaran apa yang akan diterima oleh orang yang seperti itu Dia tetap Orang yang sederhana Terbatas Tetapi Buat dari apa yang dia lakukan Membuat dia semakin dekat kepada Tuhan Dan dia mendapatkan sukacita relasi Kedekatan bukan hanya dengan sesamanya Tetapi bahkan juga dengan anjing yang setiap hari diberi makan Bahkan lebih lagi ketika dia mendapati Bahwa pertolongannya itu membuat seseorang memiliki harapan untuk masa depannya Ada sukacita Ketika uang yang diberikan itu benar-benar udah pendidikan Kegembiraan pada wajah orang-orang yang ditolong Bahkan pada ciptaan yang lain Kedekatan pada Tuhan Dan bahkan relasi Penuh cinta Itu adalah segala sesuatu Yang menjadi buah dari kebaikan yang dia tebar Dia tetap tidak menjadi orang yang terkenal di TV Dia tetap menjadi orang seperti dia apa adanya Tetapi dia memperoleh Segala sesuatu yang berharga Melampaui apa yang bisa diberikan oleh uang Jadi saudaraku Di dalam hidup ini Ketika kita melakukan kebaikan Karena kita mengalami kebaikan dari Tuhan Maka kebaikan itu akan bernilai kekal Kebaikan itu tidak akan pernah kita hentikan Sekalipun reaksi dan respon orang mungkin berbeda Terhadap kebaikan kita Nilai cinta kasih tanpa didasari relasi dengan Kristus Hanya akan sekedar menjadi sistem yang dingin Tetapi cinta kasih tersebut Akan kehilangan daya rohnya yang memperbarui Akan tetapi jika cinta kasih itu didasarkan pada relasi yang benar dengan Kristus Maka sekalipun Ketika kita berbuat baik Ketika kita memberikan cinta Dan respon yang diberikan orang itu tidak seperti harapan kita Hal itu tidak akan menjadi alasan bagi kita Untuk berhenti mencintai Untuk berhenti berbuat baik Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Sesungguhnya Hidup ini adalah tentang belajar untuk mencintai Tidak peduli seberapa besar yang kita miliki Seberapa besar yang kita bagikan Tetapi disitu kita belajar untuk mencintai Itulah panggilan Tuhan Sebab ketika kita mencintai sesungguhnya Pada saat itulah kita sedang menatap wajah Kristus Seperti yang dialami oleh Bunda Teresa Dia terus melakukan kebaikan Bahkan dia mengatakan Mungkin kebaikan yang kamu lakukan sekarang akan segera dilupakan orang Tetapi tetaplah berbuat baik Meskipun kasihmu seringkali disalah arti oleh orang Tetapi tetap kasihilah Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Kalau cinta kasih yang kita miliki Itu karena cinta kasih yang Tuhan sudah berikan pada kita Maka itu akan memampukan kita menjadi orang-orang yang mengasihi tanpa batas Dan jika itu dilakukan pribadi demi pribadi Dan kemudian pribadi itu dikumpulkan Akan menjadi sebuah komunitas yang luar biasa Memiliki kekuatan yang mampu mengubah dunia Satu orang saja bisa mengubah dunia Apalagi ketika kita dipersatukan di dalam komunitas yang mengasihi Dunia ini akan berubah menjadi lebih baik Dan kemuliaan Tuhan akan terpancar di dalamnya Amin Satu duh bagi kita Selamat menikmati Kami undang semangat untuk bangkit berdiri Mari bersama dengan umat Tuhan segala abad dan tempat Kita ikrarkan pengakuan iman Rasuli yang demikian bunyinya Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Halik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ada sebuah pengumuman dari Panitia Pasca Bahwa pada tanggal 21 April Yang lalu telah diadakan acara Makan gratis bagi orang-orang Di sekitar kita Dan acara tersebut mendapat apresiasi yang baik Oleh jemaat Dengan ikut memberi dukungan Dalam bentuk dana Tenaga Dan kami Panitia Masih mengharapkan partisipasi jemaat Untuk ikut ambil bagian Dalam acara tersebut Yang masih akan dilangsungkan lagi Pada hari Sabtu Pada tanggal 28 April mendatang Dengan cara ikut membantu Memasak Mempersiapkan makanan Melayani mereka yang hadir Untuk menikmati makan gratis Pada hari Sabtu Tanggal 28 April tersebut Mulai pukul 7 pagi Di lapangan parkir Sompok Dan mari kami mengundang Bapak Ibu Saudara Untuk turut melayani Tuhan Mulai dari hal yang sederhana Kita mengundang partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian Mari Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Kita menyatukan hati Untuk menaikkan syafat kita Sungguh kami bersyukur Kepadamu Tuhan Sebab kami adalah Kawanan domba gembalaanmu Yang sudah menerima kasihmu Yang begitu sempurna Bahkan kau adalah Allah Yang menyediakan bagi kami Segala sesuatu yang kami perlukan Bahkan sebelum kami Menyadari kebutuhan kami Engkau telah menyediakannya Bagi kami Karena itu Sebagai orang percaya Seharusnya tidak ada Kekuatiran dan kekelisahan Di dalam hidup kami Karena kami tahu Bahwa engkau adalah Allah Yang mengerti betul Apa yang menjadi kebutuhan kami Ampuni kami Jika kami masih seringkali Kewatir Gundah Gulana Di dalam Menjalani kehidupan kami Tetapi pada saat ini Tuhan kami mau belajar Untuk menyerahkan hidup kami Sepenuhnya Di dalam tuntunanmu Dan kami mau belajar Untuk menjadi orang Yang percaya Sungguh-sungguh Yang tertuang Di dalam perbuatan kami Di dalam sikap hidup kami Yang melakukan firman Tuhan Melakukan perintahmu Dan saat ini Kami mau belajar Melalui doa-doa Yang kami panjatkan Di dalam syafat kami Baik secara pribadi Yang kami lakukan rutin di rumah Ataupun ketika kami saat ini Dipersatukan di dalam ibadah ini Di dalam syafat kami Kami mau berdoa Bagi saudara-saudara kami Yang di dalam kehidupan Rumah tangga mereka Mereka menantikan hadirnya Anak-anak Kami percaya bahwa Setiap rumah tangga Adalah rumah tangga Yang diciptakan Untuk memuliakan Tuhan Dan ada banyak anugerah Tuhan Yang diberikan Salah satunya Adalah Anak-anak Karena itu Tuhan Bagi rumah tangga Yang masih merindukan Kehadiran anak-anak Tuhan berkati Supaya dengan kekuatan Dan kuasamu Engkau melimpahkan Anugerah tersebut Tetapi kami tahu Tuhan Bahwa Engkau adalah Allah yang maha memahami Maha mengerti Akan kebutuhan kami Dan segala sesuatu yang terbaik Dan karena itu kami juga yakin Dan percaya Bahwa yang terbaik Di dalam kehidupan rumah tangga Mereka itu pulalah Yang akan Engkau nyatakan Diara apapun kondisinya Setiap rumah tangga Boleh tetap Memperbesar rasa cinta mereka Dan bersyukur Atas apa Yang ada Di dalam diri mereka Sehingga melalui Ungkapan syukur tersebut Cinta itu Boleh terus bertumbuh Bukan hanya satu Dengan yang lain Tetapi juga cinta Kepadamu Tuhan Dalam kemurahanmu Kami memohon Demikian juga Kami menyerahkan Pergumulan rumah tangga Karena persoalan ekonomi Karena kekhawatiran Akan masa depan Anak-anak yang studi Juga anak-anak yang bekerja Dan anak-anak yang menjalin Relasi dengan pasangan hidup mereka Tuhan berkati Supaya di dalam Semua pergumulan itu Mereka boleh merasakan Pengalaman iman Yang membuat mereka Bertumbuh dewasa Di dalam iman Dan mereka Sungguh-sungguh Menyadari kuasa Allah Yang turut serta Di dalam setiap Pergumulan mereka Tuhan Dalam kemurahanmu Kami memohon Kami juga bersyukur Kepadamu Jika engkau Mempersatukan kami Di dalam kehidupan Persekutuan umatmu Di GKI Peterongan ini Kami percaya Bahwa gereja ini Bukanlah gereja yang sempurna Tetapi kami memiliki Allah yang sempurna Yang turut serta Di dalam setiap Pergumulan kami Jemaatmu Karena itu Tuhan Kami menyerahkan Rangkaian kegiatan Di jemaatmu Di sini Kami menyerahkan Hamba-hamba-mu Yang engkau utus Untuk menjadi Pelayanmu Juga menjadi Penatua Sebagai aktivis Dalam badan Pelayanan Kami menyerahkan Semuanya Supaya melalui Pelayanan mereka Kami semua Boleh dibawa Untuk mengenal Dan merasakan Kasih Tuhan Yang sempurna Sehingga Persekutuan umatmu Di tempat ini GKI Peterongan ini Boleh menjadi Jemaat Yang benar-benar Memuliakan Tuhan Dan menghadirkan Tanda-tanda Kerajaan Allah Kami juga Menyerahkan Rangkaian acara Penta Kosta Kegiatan-kegiatan Komisi Dan kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Dalam sepekan ini Tuhan Dalam kemurahanmu Kami memohon Kami juga Menyatukan hati Berdoa Bagi Saudara-saudara kami Yang sakit Dan yang Lanjut usia Kami menyerahkan Mereka semua Kedalam tangan Pengasihanmu Atau barangkali Kami sendiri Yang saat ini Hadir disini Di dalam keadaan Lemah fisik Karena gangguan Kesehatan yang Kami alami Kami memohon Belas kasihmu Tuhan Supaya di dalam Rasa sakit Yang dirasakan Kami semua Boleh merasakan Kekuatan yang Daripadamu Biarlah kelemahan Kami boleh terus Memancarkan Kemuliaan Tuhan Sebab di dalam Kelemahan kami Kuasa Tuhan Sungguh sempurna Tuhan Dalam kemurahanmu Kami memohon Demikian juga Kami menyerahkan Bangsa dan negara kami Kedalam tangan Pengasihanmu Tuhan Supaya bangsa ini Boleh menjadi Bangsa yang besar Karena menjadi Bangsa yang takut Akan engkau Dan kami percaya Bahwa bangsa ini Adalah milikmu Engkau akan mengizinkan Segala sesuatu Terjadi seturut Dengan kehendakmu Karena itu Mampukan kami Untuk menjadi Warga negara yang baik Yang memuliakan Engkau Yang terus Menebarkan kebaikan Di tengah-tengah Bangsa dan negara kami Inilah doa-doa kami Tuhan Ada banyak sekali Permohonan yang masih Ingin kami sampaikan Tapi kami percaya Bahwa Tuhan Mengetahui Kedalaman hati kami Dan seruan jiwa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Yang mengajar kami Semua Berdoa Jangan lupa 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 Jangan lupa Jangan lupa Sekarang mari kita Beri persembahan kita Kepada Tuhan Bagai nasi pengantar Saya bacakan Firman Tuhan Dari 2 Korintus 8 Ayat 12 Sebab Jika kamu rela Untuk memberi Maka pemberianmu Akan diterima Kalau pemberianmu Itu berdasarkan Apa yang ada Padamu Bukan berdasar Pada Apa yang tidak Ada padamu Mari kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Bapak kami yang bertata Dalam rejaan surga Bapak Terima kasih Hanya karena Kasih karuniamu saja Kami yang penuh Dosa ini Boleh kau selamatkan Melalui kebangkitanmu Ajar kami Mau bersaksi Untuk saling mengasihi Bukan hanya Dengan perkataan saja Tapi dengan Perbuatan Dan di dalam Kebenaran Bapak Kami juga bersyukur Atas kemurahan Kasihmu Karena engkau Telah cukupkan Kebutuhan hidup kami Selama sepekan yang lalu Bentar Kami akan memberi Persembahan materi Kepadamu Kuduskan persembahan kami Agar layak Dipergunakan Untuk gerejamu Dan menjadi berkat Bagi sesama kami Terima kasih Bapak Terima kasih Semua doa ini Kami panjatkan Atas nama putramu Yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus Amin Terima kasih atas nama putramu 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati